Beberapa jam berselang KPK melalui deputi pencegahannya, Johan Budi menyatakan menghormati pihak yang melaporkan Wakil Ketua KPK Atnan Pandu Praja ke Baris Krimpolri. Ya namun demikian Johan berharap laporan tersebut bukan untuk menyerang apalagi melemahkan KPK. Johan mengatakan publik punya persepsi tersendiri atas pengaduan terhadap Pandu apalagi pengaduan dilakukan sangat berdekatan dengan penangkapan Bambang Wijoyanto. Publik bisa menganggap pengaduan terhadap Pandu merupakan bagian dari skenario penyerangan terhadap KPK. Johan mengingatkan serangan yang bertubi-tubi tidak akan menyurutkan langkah KPK dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi termasuk kasus yang menjerat calon tugal Kapolri, Komisar Jenderal Budi Gunawan.